Pertandingan babak pertama, sudah berlangsung Indonesia menggunakan kostum berwarna putih kombinasi hijau. Sementara inilah kesebelasan Oman dengan kostum berwarna merah-merah. Serangan yang coba dikembangkan oleh Oman kali ini, umpan crossing maksudnya, bahaya Bu Birsa. Satu sundulan tadi, coba dilepaskan. Tempu permainan crossing maksudnya, Marcos Horison menangkap bola dengan baik. Dua pemain menghadangnya, Irvan Utida sekarang, kembali pada Budi. Budi, oh, Bambang Pamungkas yang dituju. Ya Indonesia kali ini, kita selesaikan Bu Birsa. Ada Bu Asalosa dan juga ada Bambang Pamungkas, syuting langsung. Oh, satu syuting yang sangat baik sekali. Dilepaskan tadi Bu Birsa, cukup. Al-Hosni sekarang, crossing Al-Hosni. Berbahaya Bu Birsa. Begitu bebas tadi, umpan dari Al-Hosni, Bung. Ya, umpan radia sekarang. Ya, tekanan dari Oman kembali Bu Birsa, kita saksikan. Ya, syuting langsung. Oh, beruntung tidak diselamatkan oleh Tiang Gawang. Umpan ke kotak, final dia ada Ricardo Salam, PCO, terlewat. Peluit wasit sudah berbunyi, dan itu tandanya adalah Bapak Pertama sudah berakhir. Indonesia, kostum putih hijau sekarang berada di sebelah kiri monitor Anda. Final dan dua-duanya gagal melajuk ke babak berikutnya. Ya, satu sundulan tadi yang bisa diantisipasi dengan baik oleh Marcus Horison. Ya, untuk bola-bola panjang tinggi seperti ini memang Marcus jagonya ya. Ya, betul, spesialisasi dari dia, Bung. Dan ini kembali umpan silang, Bung harus diwaspadai. Saksikan tekanan, Fauzi Basir sekarang. Peluang dari Oman. Finishing yang tidak cermah dilakukan tadi. Sekarang Indonesia, Boasalusa. Suting langsung. Oh, Boasalusa, syutingnya masih di atas gawang Oman. Ya, Musafri sekarang. Musafri! Dan kita saksikan, Bupirsa. Oh, peluang terbaik Indonesia. Mudah, Far Crossing. Oh, berbahaya, Bupirsa. Oh, beruntung. Marcus sudah tidak ada di gawang. Nova, Arianto, dan Maman Abdul Rahman. Dua pemain Persibandung berjibaku. Dan sundulan tadi masih di atas misar gawang Marcus Horison. Sudah dua menit, injur hitam dan Bupirsa. Ya, Indonesia mampu menahan Oman. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. Dan Yudin Galekovic called into action for the first time. Oh, good for his confidence. Although it's straight at him, it's good strong hands from Galekovic. Firman allowed a bit of space. Matt McCreik in the ball towards goal after the referee's whistle had blown. The ball coming in from Tommy Ponliak. Not a great one. Now, Mackay's lost out in midfield. Chance for Indonesia here. Tama Shafri across the face of goal. And wide. Boss, the first real chance. Indonesia, the ball lost by Australia. Boss Salosa with the corner. Tama Shafri beaten in the air by Reid. Through for Budi. Up against Roddy Vargas. And he managed to get... Well, I'm not sure whether it was a cross or a shot. I think it might have been the former. Target and Marcus has to make a save. They should be following in. Paul Reid to take it for Australia. And Reid! Well, for a minute I thought that had gone in. The far post, top corner. Tell me what else will please Pimba Bake. Australia just a couple of minutes away from recording a fourth straight clean sheet at international level. Maybe shouldn't speak too soon. Here's Bambang. Now a chance for Eli Aboy. Up against Jamison. Stands his ground. Pills for handball from the home supporters. And it clips the crossbar. But I think the ball had already gone out of play. Well, I think the ball had already gone out of play. Kali ini Indonesia. Serangan balik. Oh, mau. Langsung saja mendapat halangan yang cukup. Luar biasa, Bung. Luar biasa. Iya. Bambang Pamungkas, pemirsa. Gol bagi tim Indonesia. Sekaligus gol pertama di grup B. Ya, luar biasa. Sebuah setting gol yang cukup bagus. Terus berawal dari tendangan penjuru dan posisi Bambang yang tidak terkawal. Kalau pemain belakang quite lupa siapa Bambang Pamungkas. Pemain yang memiliki heading cukup bagus. Oh, berbahaya pemirsa. Oh, sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Wallet. Wasif menunjukkan titik penalti. Ya, sepertinya pelanggaran dilakukan oleh M. Ilham. Sudah tidak membaik. Bader. Ya, baik sekali. Penempatan bola yang sangat bagus dari Bader. Oh, sebuah peluang yang berbahaya. Oh, lagi-lagi konsentrasi yang sepertinya agak sedikit pemain yang sangat sekali menghukumkan penawang. Ruang tembanya sudah bagus, tapi tidak ada pressing. Tidak ada pressing. Samsul telat. Kemudian, tembak jadi Bader. Berhenti. Ya, pemirsa hampir saja luar biasa. Sebuah peluang bagi saat terakhir dari pertandingan ini. Kita saksikan lagi. Dan pemirsa itulah akhir dari pertandingan antara Kuwait Penarapan Indonesia. 2-1 kedudukan untuk keunggulan tim. Terima kasih. Terjatuh Buah Pemirsa. Tidak ada pelanggaran di sana. Menurut Masih, ini adalah Buah Solosa. Sementara kartu kuning keluar dari kantung Masih tadi. Pelanggaran dilakukan panggilan oleh Ponario Astaman. Bantu penyerangan. Ismet Crossing. Bambang-Bambang Bungkas yang dituju. Oh, terjatuh Bambang Pemirsa. Dan giliran Kuwait sekarang melakukan serangan. Oh, suatu syuting keras. Bisa ditangkap ini. Buah Solosa sekarang Indonesia. Oh, satu tendangan. Sudah bersiap. Langsung cara gawang. Oh, membentur tiang Buah Pemirsa. Situasi yang sangat berbahaya. Pemain-pemain Kuwait memang punya tendangan jarak jauh yang sangat baik. Itu terbukti goal yang terjadi ke gawang ini. Sangat betat. Syuting dari jarak jauh. Oh, satu hal atau satu keputusan yang baik sekali dari Ponario Astaman tadi. Tandangan kaki kirinya mengarah ke gawang. Walaupun berhasil diaman. Badan Albutawa sudah lakukan tadi. Baya sekali pemilih. Baik sekali. Buni. Goal. Buni Sudar Sodo. Proses goal yang bagus sekali kita lihat. Umpan-umpan pendek trupas. Tidak offside. Shooting yang mengarah tepat ke Tiandri. Proses sudah Bapak pertama. Luisea versus Kuwait. Bagian utama Gora Bintarno. Jepang. Bapak kedua sudah dimulai pemirsa. Luisea 1-5. Buni Sudar Sodo pada menitian 45. Dan Kuwait 0. Ya, kembali terjadi dan kita saksikan pemirsa. Apa yang? Mereka tinggal berharap pada offside. Padahal kita lihat gandang ulang. Berat sekali. Ya. Ulang. Goal for Kuwait. Udah ada nama. Kuwait nomor 9. Ahmad Ajab. Jakob Al-Fahir. Iya. Dan Ahmad Ajab kembali menekan shooting lagi. Oh. Bahaya sekali pemirsa. Go. Ya, bersama dengan UPU. Maka berakhir pula pertandingan dan kor imbang satu-satu. Akhirnya harus diperima. Ya, peluid kick-up sudah dibunyikan pemirsa Indonesia. Dengan kostum merah putih berada di sebelah kiri monitor andas. Shooting dari jarak jauh. Mendominasi permainan. Shooting dari jauh. Satu shooting. Umpan closing firman Utina. Shooting boss. Oh, salah umpan ponario. Shooting lagi. Marcus Horison. Tadi yang pertama baik. Dengan bebas sudah dilakukan tadi. Pemirsa, kita saksikan peluang. Sudah dilakukan. Kita saksikan pemirsa. Goal. Adding yang luar biasa tajam tadi. Merobek gawang Marcus Horison. Dilakukan oleh pemain Oman. Wausi Basir Rajab. Kosong ini. Sekarang yang ketiga sedang bebas. Ponario Astaman. Jawa ke depan. Boas Solosa tidak offside. Boas Solosa. Satu-satu. Boas Solosa. Menjata gol pada menit ke-45. Sekali-kali menjadikan skor sekarang adalah Satu Indonesia. Oman satu. Berbahaya pemirsa. Tidak ada pemain yang mengawal. Oh, gol. Goal. Kita saksikan. Goal kedua. Ismail Al-Ajmi. Begitu bebas dia. Ya, peluid panjang. Masjid asal Malaysia. Mohamed Saleh. Der Niederländer Pim Fairbeek seit 2007 Cheftrainer der Australier. Aber auch so erfolgreich wie sein großes Vorbild, Gius Hedding. Gegen die Nummer 137 der FIFA-Rangliste gegen Indonesien ganz in Rot spielten die Australier offensiv und hatten beste Tormöglichkeiten. Verteidiger Mark Milligan ein Aktivposten bei den Australiern. Kurz vor der Pause Luke Wilkscher mit einem gefährlichen Freistoß. Wieder Milligan das 1 zu 0 für die Socceroos. Mark Milligan, der in Japan sein Geld verdient mit seinem ersten Länderspiel-Tor. Das aber durch kräftige Mithilfe des Torhüters Markus Rihina. Erst flog er vorbei und dann kassierte er auch noch einen Tunnel. Gegen Indonesien blieben sie aber einige schuldig. Wieder Jason Kulina, Mittelfeldmotor und Kapitän der Socceroos. Es gelang nicht viel. Bis zum nächsten Mal.